Salah satu hal yang penting untuk dicermati dalam Pilpres tahun depan adalah kemana kelompok-kelompok intoleran bakal merapat. Hingga kurang dari satu setengah bulan pendaftaran Capres-Cawapres, kita belum banyak membaca berita kemana mereka merapat. Ini dia, info terkini, Widya. Memang kurang ajar PSI ini, memang minoritas Kris Natali yang seorang Kristen radikal ini makin kurang ajar. Tapi ada hal yang mengakitkan, yakni pernyataan Kris Natali, wakil Dewan Pembina PSI, usai bertemu Gerindra, beberapa waktu lalu menyatakan, kalau prakowo menyesal mendapat dukungan kelompok intoleran. Statement ini diungkapkan dalam sebuah perbincangan di podcast dan seakan-akan jadi upaya untuk membersihkan diri. Sebab ada beberapa kenyataan berlandaskan rekam jejak digital kalau Gerindra tetap menjaga relasi dengan kelompok tersebut. Malah, walaupun sudah jadi menhan, hubungan kelompok intoleran dengan Gerindra masih terjaga baik. Mengapa jaringan ini terpelihara? Seperti kita tahu, hubungan mereka bukan hubungan baru kemarin sore, tetapi sudah bagian perjalanan sejarah Pak Prabowo itu sendiri. Di sisi lain, masyarakat sebenarnya lebih mengaitkan politik identitas dengan Anies Baswedan. Stigma ini sulit dilepaskan dari perhilatan pilkada DKI 2017, di mana mantan Min Dibut tersebut mampu unggul dari cakup lainnya. Cara menangnya yakni menjaga lawan dengan tudingan penistaan agama serta pengerahan masa besar-besaran pada 2 Desember 2016 atau lebih dikenal dengan 2-1-2. Untuk mengekskalasi gerakan lebih masif, Anies kemudian berkunjung ke markas FBI awal 2017. Kunjungan tersebut makin meneguhkan bila dirinya sangat lekat dengan kelompok intoleran di mana Prabowo waktu itu berada di belakang Anies sebab pengusung Anies Sandiaga adalah Gerindra. Sulit membantah, membesarkan sentimen agama jelas dari faktor utama kemenangan untuk Anies dan Sandi waktu itu. Usai kemenangan Anies Sandi di Bilkada, Prabowo secara jelas menyampaikan ucapan terima kasih pada para pimpinan FBI seperti Habib Rizik, Ketua GNPF MUI Pak Bahtiar Nasir. Mereka telah membuktikan dukungannya sehingga kemenangan bisa diraih. Kalau sekarang bagaimana? Belum lama ini, wasikjen persaudaraan alumni 212 novel Bak Mumin bilang, pasangan capres koalisi perubahan bukan pasangan yang mewakili umat dari ulama. Hal ini didasarkan kalau Cak Imin sebagai cawapres Anies tersangkut dugaan kasus korupsi. Agak aneh juga pernyataan novel ini. Namanya Pilpres itu mewakili rakyat, nggak ada urusannya umat di situ. Agama di Indonesia sudah diatur dan dijalankan dengan baik. Kenapa mesti membawa-membawa agama lagi? Sok mengomentari kalau Cak Imin malah mencoreng pencawapresan Anies sehingga tidak mewakili umat Islam. Sebagai agama mayoritas, tidak ada satu pun capres yang berani mengabekan atau meninggalkan Islam. Apakah ini menjadi tanda kelompok 212 bakal merapat ke Prabowo? Sedangkan Sekretaris Majelis Sulaw PA 212 membantah mendukung Ganjar Pranowo. Mereka menunggu komando dari imam besar mereka yakni Habib Rizik. Agak lama juga sih tokoh satu ini tidak muncul ke publik. Diamnya Habib Rizik tentu menimbulkan penasaran banyak orang. Yang jelas, pria yang pernah lama tinggal di Saudi Arabia tersebut sedang menjalani bebas bersyarat sampai Juni tahun depan. Jika terkena kasus sudah langsung masuk tahanan kembali. Makanya mesti hati-hati kalau bicara. Tahun lalu sebenarnya ada sekelompok orang sudah mendeklarasikan Anis untuk ikut pilpres. Mereka menamakan Front Persaudaraan Islam Ribbon. Namun kemudian pernyataan dukungan ini dibantah DPP Front Persaudaraan Islam yang menegaskan organisasinya belum memutuskan bakal mendukung siapa. Penegasan itu diunggapkan Ketua Bidang Advokasi Azir Zanwar. Dalihnya prilpres masih lama namun belum lama ini Waseikjen PA 212 Novel Bakmumin mengatakan Prabowo salah satu sosok yang bisa memperjuangkan suara umat Islam. Hanya sampai sekarang kita belum melihat langsung pertemuan Prabowo dengan kelompok itu. Ada sebuah informasi menyebut Gerakan Muslim Indonesia Raya Gemira sudah mendekati beberapa tokoh PA 212 agar mendukung Prabowo. Dari PA 212 mendukung Prabowo karena konsistensi politisi dan kader Gerindra yang memback up perjuangan mereka dalam beberapa kasus. Misalnya kasus meninggalnya 16 kars FBI di jalan tol atau lebih dikenal dengan tragedi Kilometer 50. Kader dan politisi Gerindra aktif mengawal kasus itu. Anggota Komisi 3 DPR Fraksi Gerindra Muhammad Shafi'i menyatakan kasus Kilometer 50 lebih hebat dari pembunuhan Brigadir J. Ungkapan itu disampaikan dalam rapat dengan pendapat Komisi 3 dengan Kapolri Agustus tahun lalu. Almarhum Desmond juga pernah mengungkapkan Polri berupaya menutup-nutupi kasus tersebut. Sementara Fadli Zon turut menjemput jenazah yang meninggal akibat tragedi Kilometer 50. Dalam sebuah podcast bersama Neno Warisman pria yang sekarang ini tidak banyak muncul di media mengatakan terjadi ketidakadilan serta menunggu ada rekayasa. Penjemputan jenazah ke RS merupakan perintah Habib Rizik bukan perintah dari DPP Gerindra apalagi Prabowo. Pernyataan ini bisa disimak di video yang diunggah September tahun lalu. Fadli juga turut jadi saksi meringankan tuduhan penyebaran berita hoax Habib Bahar bin Smith yang diproses pengadilan. Soalnya dalam ceramahnya Bahar mengatakan enam laskar itu dibantai disiksa diguliti. Fakta persidangan yang menghadirkan para tersangka dari kepolisian sama sekali tidak ada kekejian seperti yang dituduhkan termasuk saksi ahli dari dokter forensik. Hadirnya Fadli Zon upaya meringankan hukum tersangka malah dirinya berani bilang jika yang dikatakan Habib Bahar mendekati kenyataannya. Setidaknya untuk Pilpres tahun depan kita tahu siapa capres yang didukung oleh kelompok-kelompok itu. Kelompok yang membahayakan persatuan bangsa ini. Kelompok yang selalu mengklaim kebenaran dirinya sendiri. Kelompok yang selalu menudung pihak lain-lain yang salah. Setidaknya kita belajar dari Pilkada DKI 2017 yang membuat banyak pertemanan banyak persaudaraan bahkan ada beberapa keluarga yang kemudian harus terpecah. Lalu juga beberapa komunitas agama terpengaruh. Agama mengajarkan perbedaan itu rahmat bukan persaingan apalagi pertempuran. Kalau ada orang-orang yang berlaku demikian apalagi mempromosikan capresnya dengan bawa-bawa agama berarti capres itu tidak layak untuk dipilih. Ya sesederhana dan sesimpel itu. Demikian info terkini video sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Video selanjutnya. Salam cerdas! Ini Dia Info Terkini Video Tim Terkini 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 Terima kasih.